bismillahirrahmanirrahim khotimadul kitab biyudaikikun terangake pungkasani kitab bil amri ing dalem perintah bil hijab iklawan hijab ayatuhal bintu i iling iling anawatan almasuna tukang tinreksa inal hijabah iku nikmatun nikmat minallahi sangking allah warahmatun walid alikalan kronan mengkona mengkona nikmat minallahi rahmat faraduhu merdoakin hijab sopallahu sya'ullah ta'ala alan nisa'i ingatasi wadhan wadhanlima soliha krono biro-biro kemaslahatan untuk kebagusan adi dan tinkang wawilangan wahi kehamilan biro-biro hikmah kasira tinkang agah minha iku sangking hikam utama soleh hifdul akhlaki utawi ngerikso akhlak wadhinilan agamu wal mar'atum mengkotew wadhan alatiyya mar'ah tukhafidukang ngerikso subwa mar'ah ala hijabya ingatasi hijabi mar'ah iku tak gunu on subwa mar'ah ingatasi mengutama sikatankang kegundelan pidini hakelawan agamu ni mar'ah wa ta'i syulan urib subwa mar'ah wa akhlaku wa ta'i ahakai mar'ah iku khasin atun bagus la ta ta ghajiru ora wa wah subwa mar'ah wa ta khyalan urib subwa mar'ah wa ta'i syulan urib subwa mar'ah ma'amu ma'amu badan khali dan senengi muhtar omatantur dan walayakun bayinan nasi dalam antaranya menungso wabil aksilan kelawan sakwali alati utai wadhin kholat kang nyepot sopam alati anha sangking alati kholat kang kecopot anha sangking alati alati upal kena urukwe kholat kang nyepot sopam alati anha sangking alati alkina aing urukwe itu langsung ya kholatkan kecopot anha sangking alati upal kena urukwe iku fainahamungkosa temani alati towatteni kutaf alu agawi sopam alati almu kharumati ing piro poro perkorokang din kharumake walatu bahadilan orang merdulani sopam alati bimaklan barang tas naukang agawi sopam alati walata khoflan orawadi sopam alati minallah sangking Allah walata stahkilan orawirang sopam alati minan nasi sangking menungso kamagawidini barang warodagang wiskwaret opo mafil khadisi in dalam khadis di dalam tas tahi nalikani orawirang sopam alati sopam alati sopam alati wakla kuatawi akhlaki alati kusayatan Allah tukibu demen sopam alati al kibroing kumudi wal fahsyalan kawi Allah watah takliru dan ngino sopam alati walata tawa do'ulan orawada pasir sopam alati li ahatin marewong suici walata adi lan uhlan nekani sopam alati al-aman ateng amana watah esyalan urib sopam alati dalilatan khali'ino makruah ditorten sengiti penda nasi telemantarin menungso penutup kitab ini tentang perintah hijab wabupri yang terbinah sesungguhnya hijab adalah nikmat dan karunia dari Allah Oleh sebab itu Allah Ta'ala mewajibkannya atas kaum wanita Karena ia menyimpan banyak masalahat, kepentingan, dan hikmah Di antaranya hijab bisa menjaga akhlak dan agama Wanita yang memelihara hijabnya akan berpegang pada agamanya Ia hidup tetap mengamalkan akhlak yang baik dan tidak berubah Ia hidup dalam keadaan selalu tercinta dan terlumat di mata masyarakat Sebaliknya bila ia melepas hijabnya Maka ia pun leluasa melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Dan tidak lagi peduli dengan apa yang dilakukannya sendiri Tidak takut kepada Allah dan tidak malu kepada orang banyak Sebagai mana tersebut dalam hadis Apabila engkau tidak lagi merasa malu maka lakukanlah apa saja yang engkau inginkan Akhlaknya menjadi buruk Ia menyukai kesumbungan dan perkataan kecil serta senang menghina orang lain Tidak bersikap rendah hati Tidak mau menyampaikan amalah Hidup hina dan dipenji di tengah masyarakat Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim 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 tidak memperlukan kumpulan-kumpulan manusia yang kumpulan-kumpulannya wanita yang jelek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berburu pasar wadah gajian berburu tukuh wadah ronin ngelein yg sepumar'ah anwa'alma'l abis yg bero'buru warna'n epakian walmato'im lan bero'buru panganan fadukal lifum uqamuk sepumar'ah hujajah yang pujuni merah ala syiro' yang taisin nukoni yg memato'im lalma'l abis walau min torikan senajan sangking dalan haram min kang haram walatu awulan ora percaya semuara biaya mau itu terlaun dinti mau itu tepi tutur waya kurang onopo halakuhu rusai jauh jahak yoyo pujin marahku alaya dihantasi tangani murah kama gotin ikutan warot dengan sekolah tetap umat terhadis-hadis wahai wanita yang terpelihara selalu wanita yang terpelihara selalu memakai hijab dan tidak mudah meninggalkannya dihadapan siapapun walau di depan para kerabatnya sekalipun dia tidak peduli dengan pergolaan wanita dan tidak tahu malu karena ketukuhnya dalam melaksanakan berita agama dan menjagaan dirinya dari celah dan aib ia pun puas dan rela dengan yang sedikit dan dengan hanya apa saja yang ada serta tidak memaksakan diri mencari yang tidak ada ada pun ada yang bertabaruj yang mempertontonkan dan hiasan dan kecantikannya pada laki-laki yang bukan makramnya maka ia memandang kepada berbagai macam barang karena ia suka pergi ke pasar-pasar dan tunggu-tunggu ia mengamati berbagai macam pakaian dan makanan lalu memaksanya suaminya memaksa suaminya untuk membelinya kalau atau kalau perlu dengan jalan haram sekalipun ia tidak peduli dengan nasihat apapun dan suaminya bisa binasa melalui tangannya sebagaimana yang banyak tersebut dalam hadis selamat menikmati